Pemirsa pentas Pilkade 2020 ikut diramaikan dengan pertarungan anak dan menantu presiden serta wakil presiden. Dinasti politik di Pilkade 2020 tumbuh subur. Gelaran pesta politik di Indonesia selalu diwarnai dinasti politik yang menjadi pusat perhatian. Banyak anak dan keluarga pejabat negara ikut dalam pertarungan ini. Berdasarkan data, ada 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik pada pemilihan serentak 2020. 124 kandidat ini tersebar di 270 daerah pemilihan dengan rincian 57 calon bupati, 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota, 8 calon wakil wali kota, lalu 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur. Perhatian paling awal jatuh ke Gibran Raka Buming Raka saat mengajukan diri dalam Pilkada 2020. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini siap bertarung menjadi calon wali kota Solo, Jawa Tengah. Gibran berpasangan dengan Teguh Prakosa. Ia cepat mendapat dukungan dari PDIP. Sejumlah partai koalisi pemerintah bahkan tidak mau ketinggalan. Mereka berbondong-bondong ikut mendukungnya. Selanjutnya, Bobi Nasution juga menarik perhatian publik. Menantu Presiden Joko Widodo ini maju untuk merebut kursi calon wali kota Medan, Sumatera Utara. Bobi Nasution berpasangan dengan Aulia Rahman dan mendapat dukungan delapan partai. Selain nirik keluarga Presiden Joko Widodo, ada pula putri wakil Presiden Ma'ruf Amin yang maju di Pilkada 2020. Siti Nur Azizah maju sebagai wali kota Tangerang Selatan. Ia sudah lama terjun dalam dunia politik. Statusnya sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Agama pun rela dilepaskan untuk maju di Pilkada. Siti berpasangan dengan Rumah Haben dan mendapat dukungan tiga partai. Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga ikut meramaikan gelaran Pilkada 2020. Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Ia berpasangan dengan Muhammad dan mendapat dukungan lima partai, yaitu Gerindra, PDIP, PSI, PAN, dan Hanura. Kemudian yang terakhir menarik perhatian publik yaitu Putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Haninito Himawan Pramono. Ia maju untuk menjadi calon Bupati Kediri Jawa Timur, berpasangan dengan Dewi Maria Ulfa dan mendapat dukungan sembilan partai. Tim Liputan, Berita Satu.